Warga netrisi dengan absennya selegram Fuji Utami di pernikahan putra Sule Rizky Febian dan Mahalini. Akhirnya Mahalini buka suara soal Fuji yang tak hadir di acara pernikahannya dengan Rizky Febian yang membuat warga netrisi. Mahalini akui sudah menitip undangan ke Fuji melalui orang terdekat untuk membagikan undangan tersebut. Selain itu sebagaimana yang kita ketahui? Fuji Anti Utami Putri alias Fuji belum lepas dari hujatan netizen yang menyebutnya punya aura maghrib. Padahal, Fuji sama sekali tidak sedang membahas kondisi kulitnya. Dikatain punya aura maghrib, begini respons balik Fuji yang skak mat haters. Scroll terus ya. Di TikTok, Fuji sering mengunggah kegiatan sehari-harinya, seperti berolahraga sampai endorse. Tapi saat upload video ngegim, Fuji malah disinggung aura maghrib lagi. Salah satu netizen membela Fuji yang disebut memiliki aura maghrib, padahal menurutnya sang selegram berkulit putih. Dengan santai tapi skak mat balik sebutan aura maghrib, Fuji mengaku jika kulitnya cenderung kuning langsat. Tapi, ia tak masalah disebut aura maghrib. Ini yege dibilang maghrib. Orang putih gini, komentar netizen, aku kuning langsat. Tapi dibilang maghrib jg gapapa si enjoy skui, balas Fuji dengan santai. Sebelumnya, Fuji juga sering menerima hinaan sebagai orang yang memiliki aura maghrib. Gerah dengan hujatan itu, mantan pacar tarik halilintar ini memilih tak peduli lagi disebut apapun. Aura maghrib ya, ya gak apa-apa, maghrib langsung sholat masya Allah tabarakallah. Mau maghrib, subuh, terserah deh, kata Fuji. Bahkan, Fuji menegaskan jika dirinya tidak secantik yang dibayangkan. Makanya, Fuji tak lagi mempermasalahkan karena dihujat. Udah aku aslinya tuh jelek, udah. Aura aku maghrib, aku jelek, aku buluk, udah biarin aja, tandasnya. Seperti Fuji, mencintai warna kulit kamu sendiri itu sangat penting lho. Soalnya, mencintai diri sendiri membangun kepercayaan diri dan harga diri yang membuat kamu fokus pada kualitas internal dirimu. So, tetap percaya diri ya, selain itu pasangan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan cukup jarang membagikan potret mesra mereka di sosial. Akan tetapi, baru-baru ini mereka kerap tertangkap basah saat sedang bemesraan dalam foto yang dibagikan oleh Fuji. Awalnya, Fuji membagikan potret keseruannya saat berkumpul dengan rekan sesama artis. Namun, dalam foto tersebut, Pratama Arhan kedapatan mencium pipi sang istri dan membuat warganet menjadi salah fokus. Arhan yang berada di barisan paling belakang bersama Azizah langsung mendaratkan ciuman di pipi istrinya. Hal itu membuat perempuan yang akrab di sapa Zizi itu kegelian hingga memejamkan kedua matanya sambil tersenyum. Azizah juga tampak memegang pipi Arhan yang di momen itu juga tampak mendekatnya dengan sangat erat. Sontak, potret yang diunggah Fuji itu sukses mencuri perhatian warganet. Alih-alih mengomentari kebersamaannya dengan rekan sesama artis, warganet justru banyak yang... Terima kasih telah menonton!